Karena cinta, wanita ini dijadikan wanita penghibur oleh pacarnya Ia dijual demi sejumlah uang ke rumah bordil di negaranya Gangan nama wanita ini Seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga terkemuka di tempatnya Akan tetapi karena cinta dan juga diiming-iming akan menjadi aktris Ia pun merencanakan untuk pergi bersama pacarnya Birunya pun membawa sejumlah perhiasan milik ibunya Dan juga uang untuk pegangan mereka kabur dari rumah Dan seluruh perhiasan itu pun diambil oleh pacarnya ini Namun bukannya dibawa ke tempat casting Gangan malah dibawa ke sebuah tempat kumuh, kotor, dan sangat tercelah Ia pun diajak pacarnya untuk bertemu dengan bibinya Akan tetapi pacarnya pun pergi Gangan pun disuruh untuk menunggu Namun ia masih bingung dengan apa yang ia lakukan di sini Ia takut seorang diri Setelah mencari pacarnya di sekeliling Ia bertemu dengan bibi Saila Seorang mucikari di tempat itu Dirinya memberitahu kau telah dijual oleh kekasihmu Lalu ia pun pergi ke ruangan sebelahnya Namun ia malah dikunci sendirian di tempat itu Gangan menangis Ia ketakutan Teganya seorang pacarnya sendiri melakukan hal itu Gangan pun tak makan selama dua hari Kondisinya sangat tidak terurus Namun ia telah terjebak di tempat ini Dan tak akan mungkin keluar dari tempat itu Hari-hari berlalu Gangan masih terbujur tak ingin bangkit dari tempat ini Akan tetapi tak ada pilihan Dirinya harus survive dengan apa yang ia alami Dan akan membalas semuanya dengan percaya diri Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next Wanita penghibur ini diarahkan gaya oleh para temannya Ia disuruh melakukan hal ini Agar dapat bertahan di tempat ini Dan dapat hidup di sana Lalu setelah menunggu beberapa lama Ganga pun mendapatkan pelanggannya Ia menjadi terbiasa sekarang melakukan hal ini Setiap hari, setiap malam Dan terjebak di wilayah ini Seorang wanita cantep yang melakukan semuanya Hanya karena dijebak oleh pacarnya sendiri Ia pun merubah nama menjadi ganggu Setelah bangkit dari keterpurukannya Dan mengganti kenangan namanya yang lama menjadi sekarang ini Dirinya kemudian menjadi primadona di tempat itu Ganggu pun berencana akan menjadi pemimpin di tempat ini Dan menjadi pemilik rumah bordil setelah itu Ia pun berubah total Ganggu seolah menjadi pimpinan dari anak-anak di sana Dan mulai melawan perintah dari bibi Sheila Selain itu Ia juga seorang pemberani di sana Memukul pria yang tak sopan Ia tak takut Dan Ganggu sekarang sangat disegani di tempat itu Lalu karena Ganggu orang yang pintar Semua orang meminta tolong kepadanya Mulai dari mengirim surat Bercerita Dan menceritakan segala sesuatu keadaan di luar sana Ia lakukan Hingga ia pun seolah menjadi ketua di tempat itu Namun malah petaka tiba Ia dimintai bibi Sheila untuk melayani pria saat tengah malam Namun akan diberikan uang yang sangat banyak Agar tetapi Ganggu malah diperlakukan kasar Dirinya pun disiksa oleh pria itu di ruangan tersebut Walau terus memanggil bibi Sheila Ganggu tak mampu berkutik Dan ia tak dipersilahkan untuk keluar dari tempat itu Bahkan keadaan Ganggu pun terancam Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part Dan wanita penghibur ini hancur Ia babak belur dipukul oleh pelanggannya Yang mendapatkan 15 jahitan di bagian perutnya Ganggu hanya terkiam Sedangkan mucikarinya malah tak membela sama sekali Ia mengatakan jika ini resiko Menjadi wanita penghibur Dan ia pun meninggalkan Ganggu Dengan memberikan imbalan dengan apa yang telah ia lakukan Namun semua ini juga kehendak bibi Sheila Karena ia mulai membeci Ganggu yang mulai melawannya Lalu Ganggu pun diberitahu oleh temannya Siapa yang melakukan hal itu kepadanya Dan akan membalaskan semuanya Lalu Ganggu pun pergi ke sebuah kampung Islam di tempat itu Ia menemui seorang mafia besar yang disegani di tempat itu Dengan menutup seluruh mukanya Ia menemui Tuhan Rahim Ganggu mengatakan jika ingin bicara Namun Tuhan Rahim mengatakan jika dirinya akan sholat dahulu Kemudian Ganggu pun bertemu dengan Tuhan Rahim Ia mengatakan jika ingin meminta pertanggung jawaban Karena ulah sawkat abas Anak buahnya yang tak menghormati bisnis Ganggu Akan tetapi Rupanya sawkat adalah orang yang telah pergi dari pihak Tuhan Rahim Tuhan Rahim tak mengetahui siapa orang itu Namun ia adalah pria yang selalu berbuat masalah Hingga Ganggu pun memperlihatkan sayatan di perutnya Dan Tuhan Rahim akan bertanggung jawab atas apa yang didapati Ganggu Ia akan menyuruh anak buahnya untuk berjaga di depan rumah bordil mulai sekarang Dan mengadukan jika sawkat kembali ke tempat itu Kemudian selang berapa lama sawkat pun datang lagi Dan ini adalah kesempatan untuk balas dendam Teman Ganggu pun memberitahu anak buah Tuhan Rahim Jika Ganggu didatangnya oleh sawkat lagi Dan benar saja Ganggu langsung dipukuli di tempat itu Seketika rombongan Tuhan Rahim datang Ia mendobrak pintu tempat Ganggu disekap di tempat itu Bagaimana kelanjutan kisah film ini Lanjut next part ya Dan sawkat tergeletak di tengah jalan Ganggu pun menginjak bedebah itu Dan mengambil perhiasan miliknya Dan ia pun kembali ke dalam Sampai-sampai Bibi Sela ketakutan melihat Ganggu Kemudian beberapa waktu Bibi Sela jatuh sakit Ia pun mengatakan keresahan sekarang Yang mengatakan jika Ganggu seolah menjadi pemimpin di tempat ini Dan semena-mena dengan dirinya Sampai Bibi Sela meninggal dunia Karena sakit yang ia derita Kemudian saat Bibi Sela meninggal Ganggu pun mengatakan Ayo kita bagi perhiasan milik wanita ini Dan Ganggu seketika diangkat menjadi pemilik rumah bordil sekarang Dengan didukung oleh semua orang di tempat itu Bukannya menjadi pemilik bordil yang nakal Ia sangat adil kepada semua orang Hingga ia pun membebaskan seorang wanita penghibur Yang baru datang di tempat temannya Ganggu menembus wanita ini Dengan memberikan uang yang lebih banyak Dari harga yang dijual Dan Ganggu pun seketika Diagungkan oleh semua orang di kawasan terjelah ini Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part Penjahit ini mengukur ukuran tubuh seorang pemilik rumah bordil Ia gugup Namun Ganggu malah terdiam Dan sedikit menggoda pria tersebut Karena hal demikian Pemuda ini seketika jatuh hati kepada Ganggu Ganggu pun berubah dari pertama kali ia datang Ia menjadi seorang wanita bijaksana Dan juga dihormati di tempat itu Hingga penjahit ini mulai jatuh hati Dengan para cantik Ganggu Dan mulai menggodanya Kedekatan Ganggu dan penjahit ini semakin dekat Hingga mereka berdua pun berpacaran Dan memadukasi dimanapun hingga kapanpun Kemudian di wilayah mereka akan segera diadakan Sebuah pemilihan pemimpin di wilayah Kamatipura Di tempat itu tersohor seorang pemilik rumah bordil Yang bernama Nyonya Razia Kamatipura adalah sebuah wilayah Sama saja seperti kabupaten Dan memiliki hampir 4.000 warga di sana Dan ia pun memiliki banyak pengikut di tempat itu Ganggu pun berinisiatif untuk ikut pemilihan pemimpin wilayah tersebut Lalu suatu malam Ganggu menemui Tuhan Rohim Orang yang menolongnya waktu itu Ganggu memberitahu bakal ada pemilihan pemimpin wilayah Namun Tuhan Rohim mengatakan Kau pasti menang jika mengikuti hal itu Hingga ia akan memberikan uang Agar dapat menyuplai pemilihan Ganggu Akan tetapi Bukanlah uang yang Ganggu inginkan Dirinya ingin bekerja sama dengan Tuhan Rohim Yaitu menjadi orang yang memegang kendali penjualan alkohol Di daerah Kamatipura Ia tak ingin mendapatkan uang dengan percuma Namun ingin memberikan timbal balik untuk Tuhan Rohim Dan dirinya pun setuju dengan apa yang diinginkan oleh Ganggu Lalu Tuhan Rohim pun memberikan mobil kepada Ganggu Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini Lanjut next part Menyaksikan pacarnya mandi yang seorang pemilik rumah bordil Adalah hal yang biasa Pemuda ini terduduk rapi memandangi Ganggu Yang sedang mandi di depannya Akan tetapi Ia tak berani melakukan apapun Karena Ganggu adalah wanita yang terhormat sekarang Namun Ganggu tak merasa jika pemuda ini akan menjadi miliknya sepenuhnya Malahan Ganggu berniat untuk menikahkan pria ini dengan seorang anak wanita penghibur di tempatnya Mengapa demikian? Ganggu pun diancam oleh Nyonya Razia Jika ia tahu saiku campur untuk pemilihan pemimpin wilayah Dan mengancam Ganggu dengan segala ancaman yang membuatnya sakit hati Bahkan menumpahkan alkohol di makanan yang ia santap Nyonya Razia tahu jika Ganggu menjadi penjual alkohol sekarang di Kamatipura Dan ia pun merasa marah diperlakukan seperti itu Kemudian selang berapa waktu Ganggu melihat seorang anak wanita penghibur di tempatnya Dikurung di dalam kandang Wanita ini stres karena ingin menikah dan segera keluar dari tempat itu Lalu ia pun mengatakan Jika aku akan menikahkan anakmu segera Dan ini akan menjadi kartu as dirinya Memenangkan pemilihan ketua wilayah di tempat itu Karena hanya satu-satunya orang yang mampu melakukan hal demikian Ganggu lalu segera ke rumah pacarnya Akan tetapi bukan untuk mengajaknya jalan-jalan Namun menjodohkan pacarnya bersama wanita ini Dengan membawa banyak perhiasan Ia melamar pacarnya sendiri Dirinya tegar Tapi merasa tak tega melakukan hal itu Akan tetapi Ia tahu jika pacarnya adalah orang yang baik Dan tak akan mungkin menolak permintaannya Ia pun setuju dengan apa yang diminta oleh Ganggu Lalu Ganggu pun menangis melakukan hal tersebut Karena ini adalah untuk seluruh orang di Kamatipura Dirinya tega melakukan itu Ganggu hanya ingin perubahan di tempat ini Walau harus mengorbankan hatinya Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part Demi merubah keadaan wilayahnya Wanita ini rela menikahkan pacarnya sendiri Dengan anak wanita penghibur di tempatnya Ia menjadikan pacarnya untuk menarik perhatian Agar dapat memenangkan pemilihan kepala wilayah Ganggu hanya terdiam Ia menangis sambil duduk di atas Dan yang lainnya bersara gembira Merayakan pernikahan pria ini Walau berat Namun ini harus dilakukan Karena Ganggu ingin perubahan di tempat itu Ia ingin menjadi pemimpin yang mampu melindungi Dan membuat seluruh warganya Berdiri dengan kaki sendiri Dan menjaga harga diri mereka Walau wanita penghibur Karena hal demikian Ganggu akhirnya terpilih menjadi pemimpin wilayah Dan semua orang seketika terbius dengan pidatu Ganggu yang sungguh luar biasa Hingga tanggung jawab Ganggu sekarang telah lebih besar Dibanding ia pertama kali datang ke tempat ini Dirinya mengurusi segala keperluan di wilayah itu Hingga uang keamanan untuk rumah bordi lainnya Walau telah menjadi pemimpin Dan hidupnya sekarang telah dihargai di tempat ini Akan tetapi Ganggu masih merindukan keluarganya Ia mendapatkan telepon jika ayahnya telah tiada Dan ibunya hampir tak memperdulikannya lagi sekarang ini Kemudian suatu hari Ia diajak bertemu dengan Tuan Rohim Dirinya dihadapkan dengan dua anggota dewan Yang ingin menuntup kawasan rumah bordil kamati pura Karena telah mengganggu sekolah di tempat itu Namun Tuan Rohim marah Ia meropik baju pria ini dan menyuruhnya pergi Bahkan Tuan Rohim menyuruh Ganggu untuk mengurusi masalah sekolah Dan aku akan mengurus penutupan Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Wanita ini mendaftarkan anak dari wanita-wanita penghibur bersekolah di sekolah Yang ingin menggusur wilayah prostitusi mereka Sebelum itu, seluruh orang berdemo ingin menutup prostitusi di tempat ini Walau telah dibuka sejak dahulu Mereka ingin menyuruh kamati pura untuk berhenti beroperasi Sebagai pemimpin wilayah, Ganggu sangat santai menghadapi ini Dirinya kemudian pergi ke sekolah yang mempermasalahkannya Di tempat itu, ia bertemu dengan seorang wartawan dan kepala sekolah Beserta guru di tempat ini Ia mempermasalahkan jika kamati pura telah ada dari 100 tahun yang lalu Namun sekolah ini baru 40 tahun Ia pun berkenalan dengan wartawan di tempat ini Ganggu dengan tegasnya mengatakan Aku ingin menyekolahkan anak-anak kami di tempat ini Mungkin saja mereka akan menjadi dokter, insinyur, atau orang yang penting kelak Walau mereka dari wanita penghibur Akan tetapi, kepala sekolah ini malah mengejek Ia tak menerima anak-anak itu Ia menanyakan siapa nama ayah anak-anak ini Ganggu tak mampu menjawab Dirinya memberitahu nama kepala sekolah itu ayah mereka sekarang Dan memohon untuk menerima anak-anak ini bersekolah di tempat itu Dan meninggalkan ruangan tersebut Karena keberaniannya, wartawan ini ingin membuat profil Ganggu di majalahnya Dirinya memfoto Ganggu terus-menerus Dan menyanyakan detail-detail kehidupannya Akan tetapi, Ganggu terganggu saat ia ditanya mengapa tak ingin kembali ke rumah Lalu, tiba-tiba anak yang ia daftarkan di sekolah kemarin datang Mereka pulang dan memberitahu Jika kami diusir dan disuruh pulang Lalu kami dipukuli di tempat itu Kemudian, seketika Ganggu mengatakan Tolong foto kami dan masukkan ini ke dalam majalah Kemudian, beberapa saat Ia menemui sahabat yang sedang jatuh sakit Ganggu menangis melihat sahabatnya ini Sekarat dan selang berapa lama Ia pun meninggal Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part Mayat ini dirias oleh wanita penghibur di tempat ini Ia diajak mengobrol seolah masih bernyawa Dengan semua orang Ini adalah permintaan Ganggu yang ingin menghormati sahabatnya Yang selalu ada di sampingnya Sampai saat ini Kamli meninggal Dan meninggalkan seorang bayi Dan yang akan diasuh oleh Ganggu Mereka menghormati Kamli Seolah ini adalah kenangan terakhir Yang akan mereka ukir di tempat itu Kemudian, selang berapa waktu Wartawan ini kembali menemui Ganggu Sebuah majalah tentang dirinya muncul Dan sangat bagus Bahkan Ganggu telah terkenal Karena kisah hidupnya Ia pun disuruh oleh anggota dewan Untuk menyampaikan pidato pada suatu pertemuan Dan menyuarakan aspirasi warga Kamatipura Hingga ini adalah kesempatan Untuk tetap mempertahankan wilayah ini Dari penggusuran Kemudian, hari ini Ganggu akan pergi Ia mempersiapkan diri Untuk menyampaikan pidato ke semua orang Namun dirinya sungguh gugup Dan tak tahu akan berkata apa-apa Di tempat itu Semua orang penting datang Banyak dewan dan anggota di tempat tersebut Hingga giliran Ganggu datang Ia pun meropek kertas pidatonya Dan meminta kursi kepada orang di sana Semua orang bingung dan terkejut Dengan apa yang dilakukan oleh Ganggu Ia ingin relax dan santai di tempat ini Agar tak gugup Ia pun seolah bercerita Menceritakan pahitnya kehidupan mereka Di Kamatipura Seharusnya kalian menghormati bisnis kami Kalian selalu mempertahankan harga diri Kalian setiap hari Sedangkan kami Selalu menjual harga diri kami Tiap hari Akan tetapi Kami tetap tegar Jika kalian tahu Profesi yang pertama di udia ini Adalah menjadi wanita penghibur Semua orang terpukau dengan pidato Ganggu Ganggu sangat menyayar hati Ia memposisikan para pendengar Jika berada di posisi mereka Bahkan mereka pun sangat bangga Karena apa yang dikatakan Ganggu Walau kami seorang wanita penghibur Namun kami bermertabat Tolong jaga anak-anak kami Mungkin anak kami akan menjadi dokter Insinyur atau orang hebat nantinya Dan perjuangkan hak atas pendidikan Bagi anak-anak Kamatipura Hingga semua orang bersorak Setelah Ganggu mengutarakan pidato tersebut Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part Legalkan prostitusi Sebuah kalimat yang muncul dari seorang wanita penghibur Ke Perdana Menteri ini Sebelum itu Setelah berpidato di depan banyak orang Banyak politisi yang tertarik dengan Ganggu Anggota Dewan di wilayah ini pun pergi ke tempat Ganggu Mereka ingin meminta dukungan Dan juga suara dari Kamatipura Ganggu seolah menjadi perbincangan di India sekarang ini Pidatonya sungguh membius Dan sangat diperhitungkan sekarang ini Namun Ganggu hanya ingin meminta perjuangan hak mereka Dan jangan gusur kami kepada anggota Dewan tersebut Lalu bukan hanya anggota Dewan Seorang Perdana Menteri bahkan ingin bertemu dengan Ganggu Ia diundang ke India lagi untuk mengutarakan aspirasi kepadanya Hanya 15 menit Namun ini adalah pengalaman yang sungguh luar biasa bagi Ganggu Dahulu dirinya hanyalah seorang yang sangat tidak beruntung Namun sekarang ia sangat berbeda Perdana Menteri ini pun menyambut Ganggu Dirinya tertarik dengan pidato yang ia dengar saat penyambutan kemarin Akan tetapi Ganggu langsung ke intinya Dirinya meminta untuk legalkan prostitusi Namun Perdana Menteri ini tak akan mampu menuruti itu Perdana Menteri tahu apa yang telah mereka rasakan Bahkan Ganggu mengatakan Jika kami saat ini sangat disudutkan Seluruh orang ingin menggusur kami Sedangkan kami selalu bekerja mati-matian Setiap hari terancam Tolong perjuangkan hak kami Dan satu permintaan Ganggu sambil menangis Tolong jaga tempat kami Jangan biarkan kami pergi dari tempat itu Dan Perdana Menteri ini pun akan mencoba mengurus Jika mati pura dan berjanji tak akan membuat mereka tergusur Dan inilah yang membuat Ganggu menjadi sejarah di tempat ini Ia seolah menjadi ratu di sana Disambut dan diagungkan Bahkan pacarnya pun sekarang hidup bahagia Semua warga sebanyak 4.000 jiwa sangat menghormati Ganggu di tempat ini Ia telah menjadi bintang di tempat itu Bahkan seluruh poster dirinya bertebaran di mana-mana Dahulu ia dibohongi untuk menjadi bintang oleh pacarnya sendiri Dan benar saja sekarang ini ia menjadi bintang di tempat ini Walau tempatnya tercelah Dirinya mampu tersenuh bahagia sekarang Inilah akhir kisah film ini ya guys Ambil hikmahnya ya Jangan lupa follow, like, komen, and share Agar angkut saya dapat berkembang Lanjutkan film yang lain